Ya, terima kasih Saya bukan melaporkan ya Tapi ingin berdiskusi dengan kalian semua Bahwa data yang kami ajukan itu Tidak ada yang turun sebagai data bantuan presiden Nah, data yang turun itu adalah data yang Pertama yang tidak kami ajukan Yang kedua, tidak tepat sasaran Yang ketiganya Ada yang meninggal sudah beberapa tahun Masih dapat Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kami Yang di bawah ini Karena kami yang paling tahu Yang paling tahu Masyarakat yang berdampak itu yang mana Nah, jadi ini saya juga bingung Dinsos ini dapat data dari mana Itu saja, saya sih masalah data saja Yang saya ingin kepingin Apa, klarifikasi data dari mana Itu saja Kalau yang salah sasaran bisa diceritakan Tidak, detailnya seperti apa Siapa, kemudian Apakah dia layak atau tidak dapat Setelah kami klarifikasi Kami lihat-lihat dengan saya Dengan segretari saya Begitu ya Yang dapat itu tidak layak Dapat itu ada satu rumah empat orang Kemudian rumahnya rumah mewah Kemudian yang ada satu jalan lagi Terus dia pengusaha malah Nah, ini logika saya tidak nyambung Ini data dari mana Data siluman saya bilang mas Tapi apa yang data yang saya terima itu Orangnya ada semua Tidak ada istilah data ganda Atau apapun Yang menjadi pertanyaan bagi saya Apa yang saya ajikan itu tidak turun Kemudian yang turun tidak tepat sekarang Yang patut takut tidak takut Tetapi yang ada di situ adalah Orang yang memang Apa, berkecukupan Berkelebihan malah Boleh digambarin Data yang ibu masukkan ke Dinsos itu Mereka pekerjanya apa sekarang Kita, data yang kita masukkan ke Dinsos itulah Data yang betul-betul saya klarifikasi dengan RT Jadi betul-betul sesuai dengan tema besar kita COVID sekarang ya mas Tema besar kita itu adalah dampak COVID Nah, betul-betul kita merujuk ke situ Semua dari dan ke situ Tidak salah Dia sudah menurunkan kriteria Kami dari yang paling bawah ini RTRW Sudah mengikuti kriteria itu Tapi kenapa? Data yang turun itu lucu Itu saja Yang dapat itu rumahnya seperti itu Deskripsinya seperti itu Rumah yang dapat itu Tidak ada deskripsi rumah, Bu Tetapi deskripsinya adalah Berdampak kepada Dia putus pekerjaan PHK Karena dampak COVID Kemudian Ojol Tidak ada penumpang lagi yang mau Apalagi dengan PSBB Tidak boleh berboncengan Kalau tidak ada satu kakak Itu Kita sampai ke situ kita lihat Maksud aku yang tadi salah sasaran, Bu Yang dapat itu ada deskripsi rumahnya itu seperti ini Terus dia pekerjaannya ini Jadi gini, Bu Di sini yang dapat bantuan Presiden itu Berapa? Berapa? Terus berapa yang tidak lain? Kalau kelajiman Yang tidak errornya 10 sampai 15 Nah Yang menerima itu Ya itu tadi yang saya bilang Ada dia pengusaha Dan tidak berdampak Kemudian ada Yang satu lagi Memang dia penciunan Tapi Saya melihat Di situ Makanya saya tidak memasukkan dia Sebagai kriteria itu Karena dia tidak punya tanggungan Apa-apa Anaknya sudah selesai semua Maka sudah berumah tanggal semua Sudah bekerja Tapi mendapat bantuan Presiden, Bu? Dapat Satu rumah itu Empat orang dapat Empat orang namanya di situ Gitu Kan menjadi aneh Gitu Harapannya apa sih? Harapannya ya Kedepan itu harapan saya Kalau memang pemerintah ini Mau membantu Bantulah sesuai dengan Visinya Apa sih Visinya membantu itu? Tolong libatkan kami yang di bawah ini Karena kami yang tidak tahu Itu saja Harapannya Jadi jangan Dia mengutip data Apalagi data acak Seperti yang mas bilang itu Terus datanya sudah selesai Terus kasih kirim satu lembar ke kami Kami disuruh distribusi Itu sangat tidak diharapkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!